16 parpol yang mengikuti pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Tengah telah melaporkan dana awal kampanye pemilu 2024. PDIP menjadi parpol yang mempunyai dana awal kampanye terbesar di Kabupaten Bangka Tengah dengan total mencapai Rp266.067.000 dan diikuti partai lainnya. Walaupun ke-16 parpol di Kabupaten Bangka Tengah telah melaporkan dana awal kampanye, namun dari 16 parpol tersebut, ada 9 parpol yang mempunyai saldo dana awal kampanye sebesar Rp0 dan sisanya mempunyai saldo awal kampanye yang berbeda-beda. Saat ini proses tahapan kampanye pemilu 2024 terus berjalan dan kemungkinan dana kampanye tiap parpol akan terus bertambah dan pihak KPU Bangka Tengah masih terus menunggu laporan terbaru dari parpol peserta pemilu terkait dana kampanye. Laporan awal dana kampanye di Bangka Tengah kita sudah mendapat laporan awal dana kampanye di 16 partai politik yang dimana berakhir di tanggal 12 Januari tepatnya di pukul 23.59 kita sudah mendapat laporan awal dana kampanye dari 16 partai politik. Untuk partai yang paling besar di kampanyenya? Kita untuk laporan awal dana kampanye itu ada di partai PDI Perjuangan terdapat laporan awal dana kampanye di sekitar Rp229 juta. Untuk yang paling terendah? Untuk terendah itu ada 0. 0? Ada berapa partai politik? Ada 9 partai politik yang nominal laporan awal dana kampanye-nya 0. Apakah ada peluang untuk menambah laporan dana awal kampanye tersebut? Untuk menambah bisa jadi ada penambahan terkait laporan awal dana kampanye tersebut nantinya. KPU Bangka Tengah juga berharap kepada seluruh peserta pemilu 2024 yang saat ini sedang berkampanye untuk tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU sehingga pesta demokrasi di Kabupaten Bangka Tengah dapat berjalan dengan adil dan jujur. Dari Koba Bangka Tengah, Doni melaporkan. Terima kasih telah menonton!